Hai menikmati Matuput review ya remur dari mana ini keluar dari Bantul dari Bantul dekat kaki piro enggak enggak Bantul sini Oh ya oke Selamat menikmati Watu Putih ya bisa foto-foto bisa take video dan lain sebagainya Selamat datang di Watu Putih bro Selamat pagi guys saat ini saya Mbak Gemblung berada di area Watu Putih view tampak di hadapan saya ada dua pengunjung ya entah dari mana akan saya tanya Halo selamat pagi Mbak Yu dari mana dari Magelang Oh dari Magelang tepatnya di daerah belakang Artos Oh belakang Artos itu anu ya apa Soko 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 ya Selamat menikmati Watu Putih view ya ini berdua ini ya Halo Bapak apa kabar ini ini memang sengaja datang ke sini ya ya penasaran kalau bapak ini dulu dinas di anu mungkin TNI atau Polri 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 kalau potongannya saya membaca dinas di anu polres atau di polda Oh di polda jateng ya polda jateng ya polda jateng kalau dua itu yang secang itu PCR2 ya Pak Seno itu sobat saya yang disana di sebelah utara Terminal itu ya itu PCR2 kayaknya ya unit anu ya Oke selamat menikmati Watu Putih ini masih dinas atau sudah udah selesai iya sekarang ini Kapolri nya Pak Sigit ya Oke selamat menikmati Watu Putih guys tampak di sini ada kereta odong-odong baru saja datang juga sebuah kendaraan e-pv ya ini lagi dipandu untuk mengambil tempat parkir ketemu Maneng bapak tamu dari mana nih Mertoyudan Oh Mertoyudan iya 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 nanti kan di drop ke atas Alhamdulillah Mbak Gemblung selalu sehat karena jaga stamina ya Oke guys ini rombongan dari Mertoyudan ya Mertoyudan ibu ini juga kayaknya penasaran pengen ke Watu Putih ini bubuk ya ini putri kedua atau pertama anak adalah amanah dari Allah ya harus dirawat yang bener nanti kalau sudah gede disekulakan disuruh ngaji ya supaya jadi anak yang soleh soleha kalau cewek kalau cowok kelas berapa adik oh lagi libur ya ibu baru kali ini ke Watu Putih ya oke ya dan di belakang saya juga masih ada kereta odong-odong ini drivernya akan saya sapa Selamat pagi Bro pagi bawa rombongan dari mana dari Mertoyudan banyak warga Mertoyudan yang datang ke Watu Putih view guys ya kemarin juga ada warga dari eh pasar anyar itu mana bukan Mertoyudan bukan-bukan beda kelurahan Iya tapi kan tetap kecamatannya satu kecamatan dengan Mertoyudan kalau ini ibu dari mana kelurahannya di Mertoyudan di Mertoyudan itu ada Thea tempat evakuasi akhir untuk eh tempat-tempat pengungsi ketika ada kebencanaan merapi dan itu dikungsikan di sana ya 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 di kemarahan di kelurahan waktu akhir ya dan saya pernah ngobrol dengan pengurusnya di pos babatan waktu itu guys di di kecamatan Mertoyudan yang saya ketahui ada tiga Thea yang pertama Thea di desa Mertoyudan yang kedua di desa Banyurojo dan yang ketiga di desa Tiangan itulah Thea atau tempat evakuasi akhir yang ada di kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Oh iya iya oke nyanya juga kuburus muncetnya semua terkenal bagus ya setiap dusun desa itu harus ada kesenian supaya desa itu jadi regeng iya dari kesenian itu merekatkan warga ya kan untuk kerukunan untuk persatuan ngumpul jadi satu ada untuk ajang silaturrohim nah guys ya ini Mbak Gemblung masih berada di Watu Putih view liputan pariwisata pada pagi ini dan di sini tampak ada anak-anak kecil yang tampak sebentar lagi di drop ke atas ya jangan turun dari kereta dulu oke ya Nah kelas berapa ini adik-adik 5 masih libur ini kok ya 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 inilah warga desa kedung cowok mau kesenian muncar sesu pernah tampil di Borobudur juga Oh ya pernah di TIC itu mungkin ya ya waktu itu saya juga ya ya waktu itu saya juga liputan nah guys itu saja liputan di Watu yang putih view untuk semua viewer ya untuk semua yang masih mengikuti channel Poros Borobudur 7 pesan saya jaga kerukunan jaga persatuan saling toleransi saling menghormati salam bineka tunggal salam kebangsaan